Raja Sukjong memerintah Josun dari tahun 1674 hingga tahun 1720 Dia adalah penguasa ke-19 dinasti Josun di tempat yang sekarang disebut Korea Raja Sukjong adalah seorang politisi yang brilian dan memimpin selama 46 tahun selama periode yang relatif damai dan makmur Namun pemerintahannya terganggu oleh faksionalisme yang kaku di kalangan bangsawan istana yang secara bertahap melumpuhkan birokrasi dan mengasingkan banyak intelektual neokonfusianisme Raja Sukjong terlahir dengan nama Yi Sun Dia lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1661 sebagai putra Raja Yeonjong Raja ke-18 Josun dan Ratu Myung Sung Kim di istana Changdeok Pada tahun 1667 pada usia 7 tahun ia menjadi putra mahkota dengan nama Myung Bo dan pada tahun 1674 pada usia 14 tahun ia menjadi penguasa ke-19 dinasti Josun Raja Sukjong adalah seorang politikus yang brilian namun pemerintahannya tidak selalu berjalan damai Dalam masa pemerintahannya ditandai dengan pertengkaran intens beberapa fraksi dalam dinasti Josun Perselisihan fraksi ini pertama kali muncul pada tahun 1576 sebelum Raja Sukjong lahir Kala itu terdapat dua fraksi yang berkuasa yaitu fraksi orang barat atau blok barat yang disebut Tongin atau Noron dan fraksi orang selatan atau blok selatan yang disebut Soin atau Soron Kedua fraksi inilah yang selalu berselisih dan terus bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di dalam pemerintahan Perselisian itu menjadi konflik turun-temurun diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dan dari guru-guru Konghuju kepada murid-muridnya Untuk meredam perselisian ini Raja Sukjong sering mengganti-ganti fraksi yang berkuasa untuk menguatkan otoritas kerajaan Pada pergantian tersebut yang disebut huangguk atau pergantian negara fraksi yang kalah disingkirkan sepenuhnya dari politik dengan eksekusi dan diasingkan Walaupun demikian pergantian itu tidak mempengaruhi populasi umum secara signifikan dan pemerintahnya dianggap sebagai salah satu dari masa kemakmuran Chosun Raja Sukjong merupakan salah satu dari sedikit raja-raja Chosun yang memiliki otoritas yang sangat kuat Raja-raja yang tercatat memiliki kekuasaan yang sangat kuat adalah Raja-raja Chosun era awal yaitu Raja Taejo Raja Taejong Raja Sejong dan Raja Sejoo Setelah era Sejoo lama sekali Chosun mendapatkan seorang raja yang memiliki otoritas kerajaan yang sangat kuat Ini dibuktikan dengan Raja Jungjong membuat kebijakan yang selalu mendapat campur tangan dari para fraksi yang mengangkatnya Hal yang sama juga terjadi pada masa Raja Inju Kematian Raja Injong yang misterius juga menunjukkan lemahnya kekuasaan raja Bahkan yang paling terkenal adalah penggulingan Guanghai Gun Baru pada era Sookjong keluarga kerajaan kembali memperoleh otoritas yang kuat Kekuasaan di tangan Sookjong adalah hasil kerja keras kakeknya yaitu Raja Hyo Jong dan ayahnya Raja Hyun Jong yang berhasil secara bertahap mengatasi kekacauan politik dari era Inju Istri-istri Raja Sookjong adalah yang pertama Ratu Ingyong Ratu Ingyong berasal dari klan Guang Sang Kim Dia dinikahi Raja Sookjong pada tahun 1671 Ratu Ingyong memberikan Raja Sookjong dua orang putri namun keduanya meninggal saat masih bayi Rupanya Ratu Ingyong tidak dikaruniai umur yang panjang Ratu pertama Sookjong ini wafat di usia 19 tahun pada bulan Oktober tahun 1680 Yang kedua adalah Ratu Ingyong Ratu Ingyong berasal dari klan Yeo Heng Min Dia dinikahi Raja Sookjong pada tahun 1681 satu tahun setelah kematian Ratu pertamanya Pernikahan mereka berlangsung lama namun Ratu Ingyong tidak memberikan keturunan pada Raja Sookjong Walau demikian dia adalah salah satu Ratu yang paling terkenal dalam sejarah Chosun Mungkin dikarenakan karena berbagai konflik dramatis yang terjadi selama hidupnya Dia adalah Ratu Kedua Raja Sookjong yang menikah dengan Raja Sookjong saat Sookjong berusia 20 tahun dan dia baru berusia 14 tahun Drama kehidupan Ratu Ingyong pun dimulai saat Raja Sookjong menikahi Jang Okjong dan mengangkatnya menjadi selir istana Selir Jang lalu memberikan Raja Sookjong seorang putra pewaris yaitu Pangiran Yun atau Putra Mahkota Wisu yang kelak menjadi Raja menggantikan ayahnya dengan nama Raja Gyeongjong Fraksi Barat yang merupakan pendukung Ratu Ingyong berusaha agar Pangiran Yun tidak diangkat menjadi Putra Mahkota karena mereka tidak mau istana dikuasai oleh Partai Selatan yaitu Partai Pendukung Selir Jang Partai Selatan yang mengetahui upaya-upaya Partai Barat lalu merancang serangan balik dan upaya mereka berhasil Raja Sookjong sangat marah pada Partai Barat karena mengangkat mereka menentang pengangkatan putranya Pemimpin Partai Barat lalu dieksekusi Partai Barat disingkirkan dari istana dan Ratu Inyun yang didukung oleh Partai Barat terkena imbasnya dengan diturunkan dari tahta ratu dan hidup di pengasingan selama 5 tahun dari tahun 1689 hingga tahun 1694 sebagai gantinya Selir Jang diangkat menjadi ratu rupanya hasil ini masih dianggap kurang oleh Partai Selatan mereka pun merancang konspirasi untuk menyingkirkan Partai Barat dan Ratu Inyun selama-lamanya namun mereka tidak tahu bahwa Raja Sookjong sangat menyesal atas perlakuannya kepada Ratu Inyun Saat Raja Sookjong sedang memikirkan bagaimana caranya membawa Inyun kembali ke istana konspirasi Partai Selatan diketahui oleh Raja Sookjong Raja yang marah lalu berbalik menyingkirkan Partai Selatan dari kekuasaan dan memerintahkan agar pemimpin-pemimpinnya dieksekusi Jang Okjung lalu diturunkan dari posisinya sebagai ratu oleh Sookjong Sayangnya Ratu Inyun sering sakit-sakitan dan akhirnya meninggal Kematiannya ini lalu menjadi penyebab langsung dieksekusinya banyak orang dari Partai Selatan dan menjadi penyebab tidak langsung pertengkaran antara Partai beberapa tahun kemudian Ratu yang sangat populer ini meninggal pada tahun 1701 karena sakit Yang ketiga adalah Ratu Jang Nama lahir Ratu Jang adalah Jang Okjung dan dia lebih dikenal dengan nama ini sebab dia dikulingkan dari tahta ratu dan dikembalikan sebagai selir Jang Okjung adalah ibu dari putra mahkota Wisu yang kelak menjadi raja menggantikan ayahnya dengan nama Raja Gyeongjong Secara umum semua anaknya menjadi anak ratu yang saat itu berkuasa yaitu Ratu Inyun Inilah mengapa dalam silsilah Raja Gyeongjong dan saudara-saudara kandungnya dan juga putra Dongyi yaitu Raja Yongjo Ratu Inyun ditulis sebagai ibu mereka Jang Okjung adalah salah satu selir paling terkenal dalam sejarah Chosun Jang Okjung terkenal sebagai wanita yang cantik, cerdas, namun sangat ambisius Jang Okjung lahir pada tanggal 19 September 1659 pada masa pemerintahan kakek Sungjong yaitu Raja Yeo Jong Ayah kandungnya dikenal secara luas bernama Jo Sasok keponakan ibu suri Jang Reol Ratu kedua dari Raja Inju Ayah kandungnya ini kemungkinan besar adalah seorang pedagang Sebenarnya siapakah ayah Jang Okjung tidak tercatat secara resmi dalam silok atau catatan sejarah Korea tetapi ibunya tercatat secara resmi bernama Le Di Yun Ayah Jang Okjung yaitu Jo Sasok memiliki seorang pesaing yang bernama Jang Hyun yang adalah seorang pedagang pada masa itu Jo Sasok dituliskan oleh literatur dan berbagai jurnal sejarah sebagai pihak yang kalah dalam persaingan dengan Jang Hyok dan kehilangan banyak hal termasuk uang dan aset-asetnya Salah satu selirnya atau mungkin istri tidak resminya yaitu Le Di Yun lalu diambil oleh Jang Hyong sebagai selir Karena Le Di Yun adalah selir resmi dari Jang Hyong maka putra dan putrinya mengambil marga dari Jang Hyong yaitu Jang Hee Jai dan Jang Okjung Jang Hyong juga adalah pelindung bagi Jang Hee Jai dan Jang Okjung berdasarkan hukum yang berlaku saat itu Jang Okjung direkomendasikan oleh pangeran Dong Pyong sepupu Raja Sung Jong untuk melayani ibu suri Jang Reol Jang Okjung yang berasal dari kelas Cungin atau bangsawan kelas menengah bertemu pertama kali dengan Raja Suk Jong pada tahun 1686 tahun ke-12 pemerintahan Raja Suk Jong ketika Suk Jong berusia 25 tahun saat itu Suk Jong berkunjung ke ibu suri Jang Reol pada awalnya Jang Okjung bukanlah sosok selir yang sangat jahat dia awalnya adalah sosok istri yang sangat baik dan sangat setia karakternya berubah total saat dia memiliki putra Jang Okjung sangat takut putranya akan disingkirkan akibat perebutan kekuasaan antar partai yang mendukung masing-masing selir dan ratu Jang Okjung lalu terlibat berbagai konflik istana hingga Ratu Inyun wafat karena sakit Konon, Raja Suk Jong bermimpi didatangi oleh arwah Ratu Inyun yang menunjuk ke pavilion Jang Okjung Sejarah mencatat bahwa Raja Suk Jong memergoki Jang Okjung kakak lelakinya Jang Hai Ji dan seorang saman atau dukun sedang merayakan keberhasilan mereka menjambi-jambi kematian Ratu Inyun dengan cara menusuk sebuah boneka dengan anak panah Jang Okjung, Jang Hai Ji dan setiap orang yang terlibat dihukum mati Karena Jang Okjung adalah anggota keluarga Raja maka hukuman matinya berbeda dari yang lainnya yaitu dengan cara meminum racun hukuman mati yang paling terhormat Jang Okjung berusia 42 tahun ketika dihukum mati Raja Suk Jong lalu membuat hukum yang melarang selir-selir diizinkan menjadi permaisuri di kemudian hari agar tragedi seperti itu tidak terulang lagi hingga keruntuhan dinasti Josun hukum tersebut tidak pernah dicabut Istri yang keempat adalah Ratu Inwon Ratu Inwon adalah Ratu keempat Suk Jong secara de facto tapi menurut hukum saat itu dia adalah Ratu ketiga Raja Suk Jong Setelah Ratu Inyun meninggal dan selir Jang dihukum mati di tahun yang sama Raja Suk Jong lalu membuat peraturan bahwa para selir tidak boleh menjadi ratu ini membuatnya mengambil ratu dari luar istana Raja Suk Jong pun menikah dengan Ratu Inwon yang berasal dari klan Imcheonjo pada tahun 1702 Ratu Inwon lahir pada tanggal 3 November 1687 Ratu Inwon tidak mempunyai keturunan namun dia adalah ratu yang mendampingi Raja Suk Jong hingga Raja Suk Jong meninggal dia juga menjadi ibu suri ketiga putra-putra tirinya memerintah sebagai Raja dia adalah Ratu yang berjasa di kehidupan politik Pangeran Yoning yang kelak menjadi Raja dan dikenal dengan nama Raja Yongjo dan merupakan pelindung utama Yoning setelah ibu Pangeran Yoning yaitu Dongyi meninggal istri yang kelima Raja Sung Jong adalah selir agung Choi Sook Bin Choi Sook Bin adalah salah satu istri Raja Sung Jong yang paling terkenal dia berasal dari kalangan rakyat jelata dari klan Haichu Choi yang lebih terkenal dalam sejarah dengan nama Dongyi nama lahirnya adalah Choi Dongyi lahir pada tanggal 17 Desember 1670 ayahnya adalah Choi Yowon dan ibunya bermarga Hong dia memiliki kakak laki-laki yang bernama Choi Donghu dan seorang kakak perempuan selir Choi memberikan Sook Jong 4 orang anak yaitu Pangeran Yongsu meninggal saat masih kecil dan Pangeran Yoning yang kelak menjadi Raja dan dikenal dengan nama Raja Yongjo sebelum menjadi seorang selir Dongyi menjadi seorang pelayan pengangkat air di istana ketulusannya lah yang membawa namanya berada dalam catatan-catatan sejarah Raja Chosun Dongyi pertama kali masuk istana saat usianya 9 tahun dia adalah pelayan pengangkat air di istana yang juga bekerja di istana ketika Ratu Inyun diasingkan mungkin Dongyi pernah bertemu dengan Sang Ratu dan terpesona pada Ratu Inyun yang memang terkenal lembut sehingga saat Ratu Inyun diasingkan Dongyi merasa sangat sedih suatu malam Dongyi memanjatkan doa demi kesehatan Sang Ratu Inyun doanya didengar oleh Raja Sukjon yang baru pulang dari sebuah perjalanan dari luar istana yang membuat Raja Sukjon takjub bukan saja dari doa Dongyi melainkan juga bagaimana dia berdoa saat itu Dongyi berdoa di depan sebuah meja dan mendandani meja itu menjadi meja pemujaan dan meletakkan papan nama Ratu Inyun di atasnya hal ini merupakan tindakan yang sangat berani karena sejak Ratu Inyun dilengsirkan tidak ada orang yang berani mendoakannya seperti itu bahkan membicarakannya karena khawatir dibunuh oleh partai penguasa yang pro pada Jang Okjung yang saat itu menjabat sebagai Ratu Dongyi melakukan hal ini karena menganggap apa yang terjadi pada Ratu Inyun adalah kebesaran hati Sang Ratu demi kebaikan Sang Raja Dongyi yang akhirnya mengetahui kehadiran Sang Raja lalu menjelaskan apa yang dilakukannya rupanya hari itu adalah hari ulang tahun Ratu Inyun sebagai pelayan istana yang dulunya juga pernah melayani Ratu Inyun Dongyi merasa dirinya wajib mendoakan Sang Ratu di hari ulang tahunnya Raja sangat takjub mendengar hal itu dari Dongyi Raja Sukjong pun jatuh hati pada ketulusannya dan sering bertemu dengan Dongyi Raja Sukjong sangat menyukai Dongyi dan menganggap Dongyi jauh dari konflik istana Dongyi lalu diangkat menjadi selir oleh Raja Sukjong pada tahun 1693 satu tahun sebelum Ratu Inyun dikembalikan ke posisinya sebagai Ratu perlahan tapi pasti posisi Dongyi sebagai selir pun naik dia lalu dianugerahi posisinya menjadi pin yang merupakan ranking selir tertinggi dan diberi nama Suk yang artinya tulus sehingga namanya menjadi Choi Sukbin yang berarti selir raja yang tulus hati Raja Sukjong lalu memberikannya pavilion yang dulunya merupakan kediaman Ratu Inyun kepada Dongyi Dongyi kembali menunjukkan ketulusan hatinya saat Ratu Inwon Ratu ketiga Raja Sukjong jatuh sakit dia adalah orang yang paling sibuk mencarikan obat bagi Sang Ratu Sang Ratu pun sembuh sayangnya di usianya yang menginjak setengah abad Dongyi mulai sakit-sakitan Dongyi lalu meminta tinggal di luar istana untuk memulihkan kesehatannya namun kondisinya semakin memburu putranya yaitu Pangeran Yoning lalu mengirim surat kepada Raja agar Raja menambah bantuan obat-obatan dan juga dokter tapi sebelum bantuan dari Raja tiba Dongyi menghembuskan nafas terakhirnya putranya yang kelak menjadi Raja Yongjo berusaha untuk meningkatkan status ibunya dan tidak ingin orang-orang mengingat ibunya hanya sebagai seorang pelayan saat itu Yoning atau Yongjo dianggap sebagai Putra Ratu Inwon bukan Dongyi karena secara hukum memang demikian istri keenamnya adalah selir agung Myongbin Park selir berasal dari klan Myriang Park beliau adalah ibu dari putra kesayangan Raja Sungjong yaitu Pangeran Yeonryong atau Pangeran Yiwon Pangeran Yeonryong adalah putra yang paling disayang Sungjong karena lahir di masa tuanya selain Yeonryong selir Myongbin juga memberikan seorang putra yaitu kakak Yeonryong yang meninggal saat masih kecil Pangeran Yeonryong lahir pada tahun ke-25 Pemerintahan Raja Sungjong tepatnya pada tanggal 13 Juni 1699 Pangeran Yeonryong adalah putra kesayangan Raja Sungjong karena dia adalah putra bungsung Raja Sungjong Pangeran Yeonryong terlahir dengan nama Yiwon sejak usia 5 tahun Pangeran Yeonryong tinggal dan dibesarkan sendiri oleh ayahnya Raja Sungjong sebab ibu kandungnya yaitu selir Myongbin meninggal dunia pada tahun 1703 kematian ibunya membuat Pangeran Yeonryong kecil berlari-lari ke istana sambil memanggil-manggil nama ibunya akhirnya ayahnya menyadari bahwa walaupun Pangeran Yeonryong tidak mengerti apa itu kematian tetapi dia tahu bahwa ibunya sudah pergi dan tidak akan pernah kembali Raja Sungjong sangat sedih melihat putra bungsunya ini sehingga Raja Sungjong membawanya tinggal di kediamannya ini sangat melanggar peraturan dan tradisi istana Josun tetapi Sungjong tidak memperdulikan hal itu Pangeran Yeonryong dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ayahnya ratu dan juga kakak-kakaknya seharusnya Pangeran Yeonryong baru boleh mendapat gelar kepangeranan pada usia 6 tahun tetapi Raja Sungjong memberikan gelar kepangeranannya pada usia 5 tahun Raja Sungjong membungkam semua pihak yang ingin mengganggu gelar kepangeranan Pangeran Yeonryong dan bahkan mengasingkan beberapa dari mereka Pangeran Yeonryong meninggal pada usia 21 tahun hanya selisih 1 tahun sebelum kematian Raja Sungjong Raja Sungjong sangat terpukul atas kematian sang pangeran Raja Sungjong ingin menghadiri seluruh upacara pemakaman putra kesayangannya itu tapi tidak bisa karena dia sedang sakit dan juga para pangeran lainnya termasuk putra mahkota Wisu dan pangeran Yeonning dan juga para pejabat istana menentang keinginan Raja karena khawatir hal itu akan memperburuk kesehatannya Pangeran Yeonryong tidak memiliki keturunan sehingga Raja Sungjong mengadopsi seorang anak sebagai pengganti pangeran Yeonryong dan memberikan posisi pangeran pada pangeran pengganti Pangeran pengganti ini diwajibkan menjadi pangeran Yeonryong dan diharapkan akan melanjutkan garis keturunan pangeran Yeonryong Pangeran Yeonryong dimakamkan di samping makam ibunya selir Myong Bin Pak Selain itu Raja Sungjong masih mempunyai tiga selir lagi masing-masing selir bernama selir Dwi In Kim selir Yeon Bin Kim dan selir So Ui Yu ketiga selir ini tidak memberikan anak kepada Raja Sungjong Pada era pemerintahan Raja Sungjong terjadi peristiwa Gapsul Huanggu pada tahun 1694 Peristiwa Gapsul Huanggu adalah pemberantasan kembali kekuasaan fraksi selatan yaitu Partai Namin Fraksi selatan yang di atas angin merencanakan pemberantasan lainnya terhadap fraksi barat yang dituduh berkonspirasi untuk menempatkan kembali Ratu In Yun yang diasingkan Namun tanpa mereka duga Raja Sungjong mulai menyesal telah mengasingkan Ratu In Yun dan juga menyayangi selir Choi Sogbin dari klan Choi sekutu Ratu In Yun dari fraksi Noron Marah dengan usaha fraksi selatan yang memberantas fraksi barat Raja Sogjong tiba-tiba berbalik memberantas fraksi selatan dan membawa fraksi barat kembali berkuasa Fraksi selatan tidak pernah pulih dari pukulan ini Jika teman-teman pernah menonton drama Korea yang berjudul Sun Kyun Kwon Skandal teman-teman pasti familiar dengan cerita bangsawan Namin yang dikucilkan atau tidak memiliki pengaruh bahkan diremehkan Peristiwa Gapsul Huanggu adalah alasan mengapa diskriminasi seperti itu dialami oleh para bangsawan Namin Terlebih lagi para bangsawan Namin adalah bangsawan-bangsawan awal di Josun yang memeluk agama Kristen yang meskipun agama Kristen dilindungi dan tidak diganggu pada masa pemerintahan Raja Sogjong dan penerusnya Raja Gyeongjong Namun di masa-masa pemerintahan setelah Raja Sogjong dan Raja Gyeongjong penganut Katolik merupakan sasaran pembasmian anggota fraksi Namin terutama penganut Katolik hanya merasakan sedikit kelegaan di masa pemerintahan Raja Jungjo putra dari putra mahkota Sadu yang toleran dan murah hati dan di masa pemerintahan Raja Gojong yang terkenal sebagai seorang reformator itu pun baru dinikmati oleh penganut umat Kristen ketika Raja Gojong berhasil mengambil kekuasaan penuh dari sang ayah yaitu Pangeran Besar Heng Seng Selama berkuasa banyak prestasi yang dicapai oleh Raja Sogjong yaitu reformasi sistem pajak mengizinkan kelas menengah dan anak-anak selir untuk maju ke posisi pemerintah yang lebih tinggi di provinsi-provinsi juga mengembangkan pertanian dan meningkatkan aktivitas budaya termasuk publikasi-publikasi Raja Sogjong wafat setelah 46 tahun memerintah pada tahun 1720 pada usia 60 tahun ia dimakamkan di Myonreng di provinsi Gyeonggi kota Goyang di dalam pemakaman lima kerajaan barat itu tadi kisah sejarah yang saya bahas kali ini tentang Raja Sogjong yang memerintah pada masa dinasti Chosun semoga cerita sejarah kali ini bisa menambah wawasan sejarah Korea buat teman-teman semua jika teman-teman ingin melihat sejarah dari negara lainnya silahkan teman-teman cari di playlist semuanya sudah saya kelompok-kelompokkan dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyampaian saya dalam kisah sejarah ini silahkan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar yang sudah tersedia Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru